Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi dengan channel saya disini robbal amin semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya dan selalu diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal amin Oke teman-teman di video kali ini saya akan mengajak kalian Bagaimana caranya tutorial menambahkan satelit di Matrix Garuda full HD jadi disini kita akan buatkan videonya cara menambah satelit telekom 4d Matrix Garuda full HD Oke teman-teman silahkan simak caranya ya sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian nanti merasa ini bermanfaat Oke teman-teman sekarang kita masuk dulu ke menu atau temannya seperti ini contohnya ini menu ya kemudian kalian pilih disini instalasi teman-teman seperti ini kalian pilih instalasi kalian klik Oke jadi karena kita mau bikin telekom 4 ya abaikan saja nama-nama satelit disini ya teman-temannya sekarang kita menambah satelit telekom 4 itu dibawah coba kalian perhatikan ini ada warna ya yang merah untuk tambah yang hijau untuk ubah yang kuning untuk hapus dan yang biru ini untuk cari jadi karena ceritanya kita mau tambah kalian klik merah saja teman-teman Oke kita langsung saja ya tambah jadi yang pertama disini Ayo kita buatkan dulu namanya nama-nama tewatkan namanya telkom m4 teman-teman telkom m4 oke telkom spasi kemudian disitu ada katanya kalau kita untuk simpan kita klik kuning teman temannya untuk hapus merah dan fake nya untuk hijau kemudian batal biru dan pilih ok jadi kita simpan saja kita klik kuning pada remote teman teman oke langsung kemudian garis bujurnya sama sama kita ketahui bahwa asalnya telekom empat itu ada di 108 derjat bujur timur ya teman teman jadi disini kita masukin saja langsung kosong maksudnya sorry teman teman ya mana tadi 1 0 8 koma 2 seperti ini sebenarnya ini tidak berpengaruh ya walaupun mau kalian bikin berapa tapi karena kotratnya memang krekom empat sekarang di 108 derjat koma 2 ya kita bikin seperti ini teman teman kemudian disini kalau sudah kita bikin garis bujurnya sekarang kita konfirmasi lagi dengan menekan tombol warna kuning teman teman ya ini dia satelit yang sudah kita buat ada di halaman terakhir teman teman ya ini satelit yang sudah kita buat telekom 4 ya kemudian kita klik dulu ke kanan disini disini kita akan mengaturnya teman teman sorry saya dekatkan dulu ya supaya lebih jelas saya dekatkan dulu teman teman ya oke mungkin kelihatan ya kemudian diseknya disini ini jangan lupa teman teman ya frek lmb ini kalian pilih 5150 supaya lebih mudah nanti meloknya saya biasa memakai 5150 teman teman ya maksud saya 5150 itu ini ya frek lmb kalian pilih 5150 kemudian disek 1,0 nya kalian pilih saja di pot 1 sekarang kita fokuskan saja dulu ke telekom 4 ya jadi kita pilih saja di pot 1 atau lmb1 disek 1,1 nya gak usah aktifin dua-duaknya pun gak usah aktifin power lmb ini kalian pilih saja auto ya jangan kalian pilih p jangan kalian pilih h jangan juga kalian pilih off kalian pilih saja auto motor grab karena tidak ada motor grab saya jadi saya tidak aktifin ini karena cerita kita untuk menambahkan satellit telekom 4 ya teman teman ya tapi kalian kalau ada silahkan disek disini ya kalian aktifkan saja seperti ini contohnya oke jadi saya bikin saja tidak ada kalau sudah seperti ini teman teman yang pertama kalian exit lagi ya exit yakin untuk menyimpan ya kemudian kalau sudah seperti ini teman teman kalian klik transporter ya ini ada transporter jadi kita menambahkan transporter nya untuk menambahkan channel nya maksudnya kita masukkan frekuensi supaya kita bisa melok parabola kita langsung oke sekarang langsung saja saya masukkan dulu frag terkuat di telekom ya menurut saya itu kuat teman teman oke seperti ini ini masih belum ada ya masih belum ada teman teman jadi kita tambahkan saja disini oke saya exit dulu supaya lebih jelas ya cari satelit yang tadi yang sudah kita buat ya ini dia telekom m4 tadi ya kita checklist kemudian klik transporter atau kita klik sat ini dia teman teman klik sat sat kita klik kemudian karena belum ada ini karena satelit baru jadi belum ada lagi frekuensi disini ya atau transporter nya belum ada jadi kita tambahkan saja dengan menklik warna merah disini ini katanya kita kalau mau tambah klik merah ya jadi kita langsung saja klik merah teman teman kita masukkan disini frekuensinya yaitu kita masukkan saja frekuensi industrial ya karena menurut saya itu frekuensi cukup kuat juga di telekom m4 jadi kita masukkan saja 0 4 0 0 5 ke bawah 0 9 0 0 0 0 polaritasnya pilih horizontal kemudian klik simpan teman teman disini oke seperti ini ya itu signalnya langsung muncul ya itu dikarenakan LMB1 saya saya sudah melock telekom m4 jadi kepada teman teman semua kalau nanti kalian sudah melakukan cara seperti ini tapi signalnya tidak ada ya signal tidak ada kalian kalian harus meng tracking para bola kalian dengan cara kalau sebelumnya di posisi palapa kalian tinggal naikkan saja sedikit ke atas sekitar 1 sampai 2 setengah senti tapi saya biasanya kalau pengalaman saya sekitar 1 setengah senti teman teman oke kalau sudah dapat signal nanti seperti ini disini di bawah ini ada tombol lagi teman temannya kalau merah itu untuk tambah kalau kuning untuk menghapus dan kalau biru untuk mencari jadi kita klik saja untuk cari seperti ini jadi akan muncul tampilan seperti ini teman teman kemudian hanya FTA ini sangat penting sekali ya karena kita maksudnya karena indosier ini biasanya FTA jadi kita pilih saja ya kemudian kita pilih saja disini langsung saja kita cari teman teman oke seperti ini oke itu dia indosier mpeg 2 sudah muncul dan channel nya teman teman disini SCTP tidak muncul itu berarti sekarang lagi tutup ya jadi kalau seperti ini caranya seperti ini teman saya jelaskan lagi ya kita klik lagi start disini kemudian kita klik cari sekarang kita tidak aktifkan FTA nya jadi ini kita bisa mencari semua channel maupun yang bertutup atau yang tidak langsung kita cari ya itu ada SCTP nya muncul oke tapi muncul pun dia tidak dapat teman temannya atau tidak buka mungkin sedang ada bola ya jadi kalau sudah seperti ini sekarang kalian hapus saja semua channel kalian ini bertujuan supaya channel channel yang lama itu yang tidak dapat kita hapus saja supaya tidak ada pengganggu oke teman teman supaya tidak pengganggu ya sekarang kita masuk lagi ke instalasi seperti ini cari satelit yang tadi teman teman satelit yang sudah kita buat tadi ya sorry ini dia telekom 4 kita disini ada cari ya cari kita klik saja biru kemudian di paling atas ini ada tulisan pencarian multi satelit ya teman teman tunggu kamera saya lama lama fokusnya oke disini kalian pilih saja cari satelit tunggal kemudian cari satelit yang sudah kalian buat tadi yang sudah kita buat tadi ini dia telekom 4 kemudian hanya FTA ini lah disini begini teman teman untuk mencarinya kalau kita aktifkan nanti FTA ini yang dapat cuma channel-channel yang FTA jadi menurut saya jika kalian tidak mengisi pulsa lagi di metrik Geruda kalian kalian pilih saja disini hanya FTA supaya nanti channel-channel yang berlambangkan S tidak muncul tapi karena tadi SCTP lagi tutup besok mungkin sudah buka teman temannya jadi kita ayakan saja tapi disini nanti kalau kita scan kalau SCTP lagi tidak FTA nanti tidak bakalan dapat jadi kalian cari saja besoknya lagi atau kalian taksirlah itu tidak tutup kemudian disini cari siaran TV tambah radio kita buat saja TV tambah radio kemudian mode pencarian kalian pilih cari buta pencarian buta seperti ini teman teman ya mungkin kelihatannya seperti pencarian buta oke kelihatan pencarian buta seperti ini kemudian kita langsung klik cari saja disini teman teman oke sekarang kita lihat channel channel apa saja yang kita dapatkan di telkom m4 saya tidak akan mengekip video ini kita lihat saja prosesnya sampai selesai oke teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat kemudian jika ada teman teman nanti yang ragu silahkan langsung saja di kolom komentar kalau masih merasa sangat bimbang atau ragu kalian bisa hubungi saya langsung di 08 12 79 79 15 52 oke teman teman kita tunggu saja prosesnya sampai selesai kemudian saya minta maaf soalnya kamera saya mungkin kalian lihat kadang tidak fokus ya soalnya ini saya menggunakan TV yang kecil teman lihat ini dia titik yang kecil ini biasa saya pakai untuk main tracking ya untuk menyetel siaran saya pakai yang ini teman teman oke itu dia sudah ada dapat 91 siaran teman teman ini di telkom 4 ya oke teman teman disini saya sampaikan di video saya sebelumnya disitu ada giveaway ya jadi di video itu jika tembus 100 like saya akan membagi pulsa kepada 10 orang yang beruntung teman teman silah syaratnya kalian cuman komentar saja komentarnya itu yang berisi sebagai support untuk mendukung channel ini buatlah seunik mungkin dan sertakan nomor telpon kalian jika tembus nanti 100 like cuman 100 like teman teman ya sudah ada 122 siaran 125 disini minusnya kalau metrik gerda full HD ini MNC group belum dapat ya jadi buat teman teman nanti kalau tidak dapat MNC group itu bukan berarti ada kesalahan atau gimana memang metrik gerda full HD ini belum support atau mungkin belum ada langganan sama MNC group untuk sekarang ini tapi kedepannya kita belum tahu ya jika kalian ingin MNC group kalian harus memiliki reseper yang rekomendasi seperti nekpar bola kapisien koptus nusantara HD dan lain-lainnya oke sekarang sudah ada 20 NM siaran teman-teman ya hampir selesai ya jadi nanti untuk ngambil SCTP nya ada juga caranya supaya maksudnya SCTP saja nanti yang kita ambil kita cari otomatiskan saja di frekuensi SCTP dan industri nya oke kita klik oke ya teman-teman disini sudah selesai kita klik dulu instalasi kemudian klik lagi sub ini tadi NTP frekuensi frekuensi industrial sama SCTP kemudian kita klik cari hanya FTA kita tidakkan kemudian kita cari situ nanti SCTP pasti muncul insoba oke itu dia SCTP nya ini dia ya kan kita lihat saja tutup jadi disini channel-channel nya semua FTA ya teman-teman tidak ada channel-channel yang berlambangkan S kecuali SCTP itu hanya yang satu itu oke teman-teman sekian dulu video ini jika kalian merasa ini bermanfaat silahkan kalian share video ini kemudian jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian merasa bermanfaat oke teman-teman jika saya ada kesalahan saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh